Bumi Serabi Mekah Calon Wakil Presiden nomor urut 3, Mahfud MD, mengatakan akan menyerahkan surat pengunduran dirinya dari Jabatan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan kepada Presiden Joko Widodo pada 1 Februari sore sepulang dari Aceh. Hal itu disampaikan Mahfud, usaha diskusi publik Tabrak Prof bersama kaum muda di Banda Aceh, Rabu 31 Januari. Mahfud menuturkan, pengunduran dirinya berkaitan dengan kontestasi Pulpres 2024 karena ia mendampingi calon Presiden Kancar Pranowo. Selain itu, sebagai pejabat penyelenggaran negara, Mahfud tak ingin mengganggu jalannya pemerintahan. Begitu mendarat dari Aceh ini, besok saya akan langsung menemui Presiden. Sore berarti, Amro? Ya, sekitar sore begitu. Ya, untuk menyampaikan saja bahwa saya berterima kasih atas kepercayaan ini. Kemudian untuk melanjutkan tugas-tugas ke depan supaya bisa kemengkupon-tukang lebih efektif, silakan ditata kembali. Tentu saya akan menyampaikan pertemuan maaf kalau memang ada kekurangan-kekurangan selama saya membantu beliau. Empat setengah tahun menjabat sebagai Menko Polukam di Kabinet Indonesia Maju. Mahfud mengungkap kesannya akan Presiden Joko Widodo. Kepala negara, menurut Mahfud, sangat terbuka terhadap masalah yang dihadapi. Ia juga mengaku tidak memiliki keluhan apapun selama bekerja membantu Presiden. Dari Banda Aceh-Aceh, Aprizal Rahmat, kantor berita antara, mewartakan. Terima kasih.